ya assalamualaikum teman-teman kita jumpa lagi untuk kali ini desain polos karena saya rasa bila desain sebagus apapun bila Anda tidak menyukai warna atau mungkin untuk batu alam juga nanti Anda tidak menyukainya dan Anda anggap jelek untuk kali ini jadi saya coba netral untuk kali ini bentuknya cukup netral seperti ini polos tidak ada warna cat Oke untuk ukuran kali ini ada 8,5 x 13 saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe dan untuk anda yang belum subscribe silahkan subscribe biar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan saya bagi saya harap bisa bermanfaat bisa menginspirasi anda oke ini ukurannya ukuran lahan ada 8,5 x 13 untuk tampilan tampak depan kurang lebih seperti ini ada tiga jendela satu pintu utama dan satu pintu bantu untuk teras teras kecil minimalis kecil minimalis untuk teang mungkin jika tidak menyukai seperti ini mungkin bisa Anda sesuaikan sendiri ini ada teras dengan lebar satu meter kali tiga setengah ini kamar utama kurang lebih juga lebar lebih lebar setengah kemudian ini satu setengah hanya sisa 1,42 oke ini untuk ukuran bagian depan ada taman kecil untuk menyimpan tanaman-tanaman kecil biar lebih indah rumah anda oke sekarang kita lihat kita intip bagian samping dulu disini ada dua jendela 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 kamar untuk bagian belakang mungkin bisa anda kasih pintu bagian samping sebelah kalian seperti ini sudah dilihat untuk tampak samping kemudian bagian atap atap seperti ini dan untuk kali ini saya tidak membuat talang cor bila lahan anda cukup hanya 8,5 x 13 silahkan pakai talang cor nanti untuk ukuran bisa sesuaikan sendiri dan mungkin model atap juga sekarang kita intip bagian dalam kita lihat tata letak ruang ayo untuk tata letak ruang seperti ini disini ada kamar utama kita lihat dari depan kemudian kamar kedua kamar ketiga jadi ada tiga kamar ini adalah musola ini kamar mandi maaf belum ada pintu sepertinya oh iya pintu belum terpasang disini ada dapur disini bisa anda pasang pintu bila membutuhkan dan ini adalah taman dalam biar rumah anda sejuk dan mungkin bisa untuk bersantai minum kopi dan lainnya ini adalah ruang keluarga cukup luas kemudian ruang tamu juga luas oke sekarang kita lihat ukurannya bila anda menyukai jangan lupa anda screenshot nanti anda sesuaikan sendiri silahkan ubah mana yang ingin diubah mungkin bentuk dan ukuran kamar ini untuk kamar ketiga kamar belakang disini ada ukuran 3,27 x 2,78 ini adalah ukuran dalam-dalam karena untuk ukuran utama ini adalah 3,5 3,5 dan ini 1,5 jadi kan untuk lebar bangunan disini ada 8,5 meter dan panjang 13 kemudian untuk musola disini ada 1,35 x 2,28 dapur tadi sudah untuk lebar 2,78 ini untuk taman cukup luas bisa anda manfaatkan untuk menjemur atau lainnya kemudian untuk ruang keluarga juga terbilang luas disini ada 4,77 x 2,85 cukup luas kemudian disini untuk kamar kedua kamar kedua ada 3,27 x 2,85 dan ini adalah kamar anda kamar tidur utama lebih luas cukup luas hampir 4 meter dan untuk ukuran sebenarnya ini adalah 4 meter untuk dalam-dalam sisa 3,85 oke sekarang kita lihat untuk ukuran ruang tamu disini ada 3,35 x 2,85 oke untuk ukuran dan tata ruang kurang lebih seperti ini silahkan screenshot bila anda membutuhkan nanti bisa anda ubah sesuai sendiri sebenarnya untuk membuat rumah itu cukup simple udah tapi untuk yang sulit itu adalah untuk tata retak ruang biar terlihat bagus selain bagus juga mudah untuk segala akses untuk akses ke dapur untuk akses ke ruang tamu kamar mandi itu yang sulit untuk penyesuaianya jadi untuk ini juga cukup simple disini ada pintu semua akses mudah ini semua ada akses seperti ini bentuknya juga cukup bagus bentuknya juga cukup bagus bentuknya juga cukup bagus bagian luar juga simple mudah untuk pembuatannya jadi tidak banyak memakan biaya membengkakkan RAP anda ya teman-teman mungkin sampai disini saja semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya assalamualaikum teman-teman kita jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih